Halo Coy, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Jadi kali ini gue berencana buat ngemes Ampora Untuk resep buat bikin Ampora, kita butuh Ancian Stone Gate Seed dengan Barrel Seed Untuk Ancian Stone Gate Seed, akan gue emas dari ngebikin Portulis ya Jadi langsung aja kita beli bahan-bahan yang diperlukan untuk ngemes Portulisnya cuy Let's go Oke cuy, jadi disini gue udah siapin Dirt Seed dengan Calf Seed Masing-masing ada 2.400 seat Ini gratis, gue pake dari bekas bikin Dirt Farm ya cuy Pasti kalian punya juga Dirt Seed dan Calf Seed yang nganggur Tapi kalo gak ada ya, kalian bisa beli Untuk harganya itu sekarang sekitar 250-300 per WL kalo gak salah ya Selanjutnya ada Glice Pant Seed dengan Wooden Background Seed Masing-masing ada 1.600 seat yang gue beli seharga 200 per WL masing-masing seatnya cuy Jadi modal awal yang gue keluarin totalnya ada 16 WL ya Bisa kalian lihat detailnya di bulletin board ini cuy Jadi pertama-tama gue akan bikin Dirt terlebih dahulu Dari nge-splice Dirt Seed dengan Calf Seed cuy Kalo kalian malas buat bikin Dornya, kalian bisa langsung aja beli Dirt Seed ini di SSP Shop seperti biasa Untuk rate harga, untuk saat ini Dirt Seed yaitu sekitar 75-80 per WL cuy Disini Dornya gue bikin karena pastinya lebih hemat WL ya Dan juga nyari Dirt Seed di harga murah itu agak susah untuk saat ini cuy Jadi gue memutuskan buat bikin sendiri Toh juga ada Dirt Seed dan Calf Seed yang nganggur Jadi gue manfaatin cuy Sekarang langsung aja kita splice Seed-seednya Waktu tumbuh Dornya ini sebentar aja ya Yaitu cuma 1 menit cuy Oke cuy, Dornya udah pada tumbuh Kalian bisa harvest door ini pake DCS atau gak pake juga gak apa-apa ya Karena Rarity door ini rendah jadi gak masalah kalo gak pake DCS cuy Karena gue ada DCS disini gue akan manfaatin buat harvest door tris ini cuy Oke cuy, gue udah selesai harvest Total gue dapet 5127 blok dan 814 seat dari ngebikin 2400 door tris cuy Selanjutnya kita akan break semua door ini ya Untuk tingkat kekerasan dari door ini yaitu adalah 4 hit cuy Oke cuy, Dornya udah pada gue break Total jadinya ada 2241 door seat cuy Selanjutnya door seat ini kita abaikan dulu Sekarang kita akan buat window dari nge-splice glass pan seat dengan wooden background seat yang udah kita beli tadi cuy Window seat ini merupakan firmable Jadi kalo kalian rajin bisa aja window ini di farming buat lebih ngehemat WL mungkin Disini karena gue lagi males farming Jadi gue akan bikin aja window nya Karena masih terhitung hemat kalo bikin sendiri Tapi kalo kalian males farming atau bikin Bisa aja langsung beli window seat ini di SSP shop Di rate harga 80 per WL cuy Untuk waktu tumbuh dari window ini yaitu adalah 6 menit cuy Oke cuy, window nya udah pada tumbuh sama kayak harvest door tadi Kalian bisa pake DCS ataupun gak pake juga gak apa-apa ya Karena rarity dari window ini bisa dibilang rendah Dan juga window ini farmable jadi gak masalah kalo kalian gak pake DCS cuy Karena gue ada DCS disini jadi akan gue manfaatin buat gue pake harvest window trees ini cuy Oke cuy, gue udah selesai harvest window nya Total gue dapet 5115 block dan 416 seat dari ngebikin 1600 window trees cuy Selanjutnya kita akan break semua block nya Untuk tingkat kekerasan dari window ini yaitu adalah 2 hit cuy Oke cuy, window nya udah pada gue break Total jadinya ada 2222 window seat cuy Sekarang kita udah punya door seat dan window seat ya Kalian gak harus bikin juga kedua seat ini Kalo kalian males bikin kedua seat ini Kalian bisa langsung aja beli kedua seatnya Disini gue milih bikin karena ya pastinya biar lebih hemat WL cuy Oke balik lagi, selanjutnya door seat ini kita splice dengan window seat buat ngebikin dungeon door seat cuy Kalo dungeon door seat saat ini dilihat harga 25 per WL Saran gue bikin aja biar lebih hemat WL Tapi ya kalo kalian males juga ya udah kalian bisa aja langsung beli dungeon door seatnya Tapi kalo bisa cari yang murah Kalo saat ini yang murah sih di harga 25 per WL cuy Oke cuy, dungeon door nya udah pada tumbuh ya Totalnya ada 1622 dungeon door trees cuy Untuk harvest dungeon door saran gue pake DCS Tapi gak usah pake fill pack ya Karena harga seatnya lebih murah daripada harga fill pack Jadi pake DCS aja udah cukup cuy Oke cuy, gue udah selesai harvest dungeon door nya Total gue dapet 6782 blok dan 441 seat dari ngebikin 1622 dungeon door trees cuy Selanjutnya kita akan break semua blok bloknya ya Untuk tingkat kekerasan dari dungeon door ini yaitu adalah 3 hit cuy Oke cuy, dungeon door nya udah pada gue break ya Jadi totalnya ada 1863 dungeon door seat cuy Selanjutnya kita butuh dead spike seat buat bikin porut tulisnya ya Dead spike seat ini farmable Jadi bisa di farming kalo kalian rajin ya Tapi disini gue akan bikin aja dengan nge-splice danger sign seat dengan rock background seat Tapi kalo kalian males juga buat bikin langsung aja beli seat nya Kalo bisa cari harga yang murah cuy Oke cuy, karena dead spike nya akan gue bikin disini Gue udah siapin 1400 danger sign seat yang gue beli 70 per WL Dan 1400 rock background seat yang gue beli 200 per WL cuy Langsung aja kita splash seat seat nya Untuk waktu tumbuh dead spike ini yaitu adalah 12 menit cuy Oke cuy, dead spike nya udah pada tumbuh ya Untuk harvest nya saran gue pake DCS Tapi gak perlu pake fuel pack ya Karena harga seat nya lebih murah juga dari harga fuel pack Jadi pake DCS udah cukup cuy Oke cuy, dead spike nya udah pada gue harvest Total gue dapet 5351 block dan 297 seat dari ngebikin 1400 dead spike trees cuy Selanjutnya kita akan break semua block nya Untuk tingkat kekerasan dari dead spike ini yaitu adalah 5 hit cuy Oke cuy, dead spike nya udah pada gue break Jadi totalnya ada 1891 dead spike seat cuy Sekarang kita udah punya dungeon door seat dan dead spike seat ya Langsung aja kita splash kedua seat ini buat ngebikin portulis cuy Untuk waktu tumbuh dari portulis ini yaitu adalah 1 jam 16 menit cuy Oke cuy, portulis nya udah pada tumbuh ya Untuk harvest portulis saran gue pake DCS, fuel pack, dan sorrow Karena harga dari portulis ini lebih mahal dari harga fuel pack Jadi sangat gue saranin pake DCS, fuel pack, dan sorrow Biar lebih maksimal profitnya Kalau kalian gak punya, kalian bisa coba sewa jasa harvest gitu di world seperti sewa jasa cuy Oke cuy, portulis nya udah pada gue harvest Total gue dapet 5122 blok dan 297 seed dari ngebikin 1863 portulis tris cuy Selanjutnya kita akan break semua bloknya Untuk tingkat kekerasan dari portulis ini yaitu adalah 8 hit cuy Oke cuy, portulis nya udah pada gue break Jadi totalnya ada 1788 portulis seed cuy Karena videonya udah kelamaan, jadi sampai disini dulu untuk progressnya Kalau kalian mau nge-mess portulisnya aja, gue kasih tunjuk bahan-bahan yang udah gue tulis di bulletin board ini Dan total modal yang gue keluarin serta kira-kira berapa profit yang gue dapetin cuy Untuk total modal, gue ngeluarin sebanyak 55WL, itu udah termasuk fuel pack ya cuy Profit dari jual seed, kalau gue sold di harga 6-7 per WL Kemungkinan gue bisa dapet 255 WL sampai dengan 298 WL cuy Profit gems dari nge-mess portulis ini, gue dapet sekitar kurang lebih 15.000 gems Kalau di WL-in sekitar 7 WL cuy Jadi total keseluruhan profit yang gue dapet yaitu kemungkinan sekitar 262 WL sampai dengan 305 WL cuy Dengan profit segitu, gue bisa dapet profit bersih sekitar 207 WL sampai dengan 250 WL cuy Oke cuy, karena portulis seed ini mau gue pake buat bikin unchain stone gate nantinya Jadi akan gue keep aja seed portulis ini cuy Jadi untuk video kali ini sampai disini dulu Terima kasih yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai habis Terus yang udah like, komen, share, dan subscribe Apapun itu kalian udah membantu channel ini untuk berkembang lebih baik lagi cuy Dan seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik Bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah Dan semoga video kali ini bermanfaat Gue Wops, pamit untuk diri, sampai jumpa di video selanjutnya cuy Bye bye